Assalamualaikum Apa Bang Jack? Assalamualaikum Bang Jack? Apa dia? Aku cari Bang Jack Apa dia? Basecamp seperti ini Kamu ada yang tau Bang Jack? Aku nyari-nyari dia Apa dia takut bersama aku? Ini markas prio Ini markas prio Serah macam ini Ini bukan amplop Dia jelas ini amplop Bilang bukan amplop Bang Jack Apa dia? Kita lihat Ini Oh ini Informasi-informasi yang dikirimi Sama Intel-intel Bang Jack Mantap juga Kebetulan aku lagi di Basecamp Dia ada Kita nak nyari dia nih Kebetulan dia udah ada Sekarang Basecampnya Aku bajak dulu Kita bacokan informasi yang masuk nih Yang pertama ada korupsi pengadaan air bersih Di Tanjap Barat Kejari Tanjap Barat hadirkan 4 orang saksi Perkara korupsi pengadaan jaringan air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pembangunan air bersih 100 liter Detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 Nah Air bersih ini Atas terdakwa Far Fat Mayanti Yal Meswara David Siombing Dan Adrianus Utama Suandi Dalam persidangan jaksa menghadiri 4 orang saksi Wah Kayak mana nih Beritanya Cobalah kita tengok dulu Sidang perkara korupsi pengadaan jaringan air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pembangunan air bersih 100 liter per detik Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2014 Atas terdakwa Fat Mayanti Yal Meswara David Siombing Dan Adrianus Utama Su Suandi Digelar pada 27 April 2022 Dalam persidangan jaksa menghadirkan 4 orang saksi Yaitu Usman Ermulan Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat Mantan Kepala Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat Andi Ahmad Nuzul Ria Sukrianto PUPR Tanjung Jabung Barat Serta Nova Sartika Dalam kesaksiannya Andi Ahmad Nuzul Mantan Kepala Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat menerangkan Pada tahun 2014 Dirinya baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Pada masa tersebut melanjutkan sejumlah proyek di Dinas PUPR Salah satunya adalah pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih 100 liter per detik Saat menjabat saksi selaku pengguna anggaran dan sementara penanggung jawab PPK sering tidak masuk kantor Sehingga saksi Andi merasa kesulitan dikarenakan proyek harus segera dijalankan Kemudian menyarankan kepada Bupati agar penanggung jawab PPK diganti Selanjutnya saksi Andi Ahmad Nuzul menunjuk terdakwa David sebagai pengganti penanggung jawab PPK Dengan alasan penunjukan David merupakan pejabat senior di PUPR Saksi Andi mengaku tidak bisa memastikan pekerjaan selesai 100% Laporan yang diterima dari PPK tidak setiap bulan Namun pada saat uji coba semua alat berfungsi dengan baik Pada saat itu PDAM sudah menarik iuran ke masyarakat Namun sejak tahun 2015 tidak difungsikan dikarenakan sumber airnya kering ketika kemarau Dirinya juga mengatakan seharusnya PDAM melakukan perawatan seperti melakukan pengerukan sungai sehingga tetap berfungsi Iqbal Cek TV melaporkan